Konflik Israel dan Hamas menyeret barat terlibat langsung dalam perang. Kini, Komite Urusan Luar Negeri DPR Amerika Serikat sedang menyusun undang-undang yang memberikan izin bagi pasukan militer Amerika di Timur Tengah. Pasukan militer Amerika tersebut akan diterjunkan apabila pasukan yang didukung Iran terlibat dalam konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas. Mengingat saat ini, situasi di Timur Tengah semakin meningkat. AI sendiri berjanji akan memberikan semua dukungan kepada Israel setelah Hamas menyerang. Washington juga telah mengambil tindakan untuk menangkis kemungkinan pembukaan front baru di utara Israel di sepanjang perbatasan dengan Lebanon. Namun masih ada kekhawatiran mendala mengenai peran Iran dalam mendukung Hamas dan Hezbollah melawan Israel. Hal itu menjadi ancaman eskalasi dari Teheran atas serangan darat Israel yang semakin dekat di Gaza. Mereka tak bisa mengesampingkan bahwa Iran akan terlibat langsung dalam konflik Israel dan Hamas. Oleh karenanya, Amerika Serikat harus mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!